Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa hari ini saya akan berkunjung di salah seorang muslim yang inspiratif Masya Allah yaitu Mas Adit Nah beliau ini Pemirsa adalah seorang aktivis dakwah, peduli sosial dan lain sebagainya Dan di kesempatan kali ini katanya sih beliau ini sekarang sudah aktif di mu'alap Center Indonesia Medan Kalau gitu langsung saja kita menuju ke lokasi Nah Alhamdulillah Pemirsa kita sudah sampai ya di markas dakwah Tadi sudah kita sampaikan bahwasannya kita nih mau jumpai salah satu sahabat saya Ada Mas Adit Masya Allah Sehat Mas Adit Alhamdulillah Mas selamat Alhamdulillah sehat Sudah lama kita tidak jumpa Iya Mas Berapa tahun yang lalu terakhir ya Wah sudah lama banget Iya ya Alhamdulillah Saya ketemu lagi sekarang ya Mas ya Alhamdulillah Dalam muansa berbeda tapi Allah izinkan kesehatan masih ada pada kita sehingga tetap berada dalam jalan Allah ini Mas Masya Allah Alhamdulillah Ini Pemirsa Ini Mas Adit ini punya kisah yang menarik dibalik perjuangan dakwahnya Beliau ini salah satu aktivis dakwah yang kalau saya bilang sih punya kisah menarik nih Makanya di kesempatan kali ini kita akan ambil kisahnya Semoga saja nanti ketika kita mendengarkan dari kisah Mas Adit ini Ya para pemirsa Ya khusus saya bisa termotivasi dan terinspirasi dari perjuangan seorang dakwah Mas Adit Insya Allah sama-sama belajar kita Bang Iya Mas Adit Masya Allah ini terjun dalam dunia dakwah ini udah lama loh Mas Adit Terjun dunia dakwah ini boleh dibilang newbie nih Bang Artinya masih pemain baru Kita baru aktif itu setelah kita lulus kuliah Bang Lulus kuliah Lulus kuliah bahkan lulus kuliah pun hitungannya terlambat juga Bang Kok bisa? 2013 saya lulus artinya usia saya waktu itu standarnya kalau S1 itu lulusnya sekitar usia 21-22 ini saya udah menjelang 25 itu Bang Terlambat sedikit? Terlambat sedikit gitu karena mungkin masuk UGM itu kan susah Bang Masuk UGM susah Kemudian kalau canda-candaan orang Kalau udah susah masuknya ngapain keluarnya cepat-cepat Nah begitu kan Akhirnya saya pun kurang lebih 6 hampir 7 tahun juga kuliah Sampai kemudian saya kembali lagi kota Medan Dan disitulah saya mencoba mencari kegiatan-kegiatan positif khususnya dalam bidang agama Dan saya bergabung dalam komunitas Al-Quran namanya One Day One Youth Bang Itu awalnya Awalnya disitu Jadi dari 2013 sampai sekarang ini 2022 Ya baru jalan 9 tahun inilah Bang Saya mungkin terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah kegiatan agama ini Bang Tapi backgroundnya dulu dari pesantren, mondo Bukan Bang Itulah yang saya sampaikan sebelumnya tadi Saya ini lulusan dari Universitas Negeri di Yogyakarta di UGM Bang Universitas Gajah Mada Dan saya ngambil jurusan perikanan Perikanan? Satu perikanan Jadi memang latar belakang saya dalam pendidikan agama itu Ya mungkin SDSMP saya sekolah Islam itu aja Bang Dekat rumah ini Bang Di Amalion ini ada sekolah Al-Ulum Saya disitu saya pun pernah ngaji juga 4 tahun madrasah Setelah itu ya Seperti anak-anak muda lainnya Sekolah di SMA Negeri Kemudian kuliah-kuliah umum di kuliah negeri Jurusan yang pun jurusan perikanan Tapi kodarullah Saya nyemplungnya dalam dunia dakwah Masya Allah ini menarik ya Mirza Ya enggak ya mohon maaf nih Mas Iya Bang Enggak ada background agama Misalkan pesantren gitu Hanya tingkat madrasah yang mungkin pelajaran agamanya itu Enggak sepadat di pesantren Tapi semangat-semangat juang dalam berdakwah ini ada Kok bisa tertarik dalam dunia dakwah Kan lebih enak loh Bisnis ikan Iya Wow nilainya mungkin kalau ikan hias atau apa itu besar tuh Iya Jadi setelah saya lulus Kemudian saya kembali ke Medan ini Niat saya ini ingin meneruskan usaha Yang sudah dibangun oleh orang tua Jadi kita ada toko busana muslim Yang ada di sekitar Amaliyun ini Dan saya bantu-bantu orang tua saya Untuk meneruskan usaha tersebut Sembari saya kemudian mencari kegiatan-kegiatan lain Untuk mengisi waktu-waktu yang ada Jadi waktu itu sedang booming Dari BBM dulu bang Belum whatsapp ini Dari BBM ada komunitas online Artinya ini bisalah untuk disambi Aktif dalam kegiatan tersebut Awalnya saya bergabung sebagai member di komunitas Odots Arahan untuk mengajak kita bisa ngaji bang Rutin setiap hari Itulah awal saya Bagaimana saya mendapatkan sebuah komunitas yang baik Yang positif Yang mendukung Apa namanya Kegiatan agama saya Khususnya karena saya sedang mencari Penguatan dalam keimanan lah Karena ya wajar lah Anak-anak muda yang sedang mencari jati dirinya Belum tahu tujuan hidup jelasnya seperti apa Saya merasa bahwasannya Lingkungan Al-Quran ini salah satu solusi Untuk memecahkan permasalahan saya pada waktu itu Bergabung saya di dalam komunitas itu Online saya Kemudian bertemu dengan teman-teman online lain Yang ternyata punya semangat yang sama Kemudian kita akhirnya ke Kopdar ya Ketemu secara offline Yang ngumpul ternyata Banyak Ketemu teman-teman lain Dengan latar belakang yang bermacam-macam Yang kondisinya mirip-mirip dengan kita Bukan dari latar belakang agama Tapi punya semangat untuk kembali ke jalan Allah Dengan segala potensi yang dimiliki Nah disitulah kemudian kita bertemu Bersilaturahim Ngaji bareng Sampai kemudian Kita Dianggap aktif dan Menjadi pengurus dalam organisasi tersebut Nah dari situlah kemudian Semakin banyak bertemu dengan ustaz-ustaz Semakin bertemu dengan Teman-teman yang memang sudah Cemplung ke dalam dunia itu sebelumnya Jadi saya banyak belajar dari mereka Termasuk mungkin Kalau nggak saya berada dalam komunitas itu Kita nggak bakal ketemu bang Dengan salang TV bang Masya Allah Nah itulah perjalanan-perjalanan Ketika kita memang sudah Punya niatan baik Kembali ke jalan Allah Kita akan dipertemukan dengan teman-teman yang Atau orang-orang yang Memang semangatnya sama bang Kembali ke jalan Allah Kembali lagi nih Awalnya dulu sebenarnya Diajak atau iseng-iseng sih bang Sebenarnya itu Kita ini kan Melihat dari orang-orang terdekat ya Jadi Ibu saya itu aktif dalam Kegiatan organisasi keagamaan Suatu Apa namanya Organisasi dakwah terbesar juga Di Muhammadiyah Ibu aktif disitu Kemudian Abang saya juga Lebih dahulu sebelumnya Bergabung dalam komunitas Al-Quran tersebut Tapi hanya sebagai member Kemudian saya coba ikut juga Itu Lewat aja bang broadcast itu Kemudian saya coba daftar Dan kemudian langsung Diterima Di respon Diterima Kemudian digabungkan Dalam sebuah grup Kita senang sekali Punya semangat baru Untuk kemudian Merutinkan Mengaji Membaca Al-Quran Setiap harinya Dan dari situlah Kita coba Apa namanya Terbuka lah jalan Untuk Akhirnya aktif Dalam kegiatan-kegiatan Semacam ini Masya Allah Berapa tahun dulu Di One day one just 2014 2014 Awal gabung Sampai terakhir Saya menjadi pengurus Menjadi koordinator Ordot Sumatera Utara Bang Di tahun 2022 Awal kemarin Kita kepergantian pengurus Itu artinya Sudah 8 tahun Kurang lebih Saya berada dalam Komunitas Ordot tersebut Bukan berarti Setelah meninggalkan Kepengurusan tersebut Saya melepaskan Tidak Tapi Ya karena Udah ada Organisasi Tambahan ya Kita bilang tambahan Bukan pengganti Tapi tambahan Yaitu Mualaf Center ini Yang perjalanan Pertemunya dengan Mualaf Center ini juga Wasilah dari Ordot ini Akhirnya saya fokus Di Mualaf Center Dan di Ordot ini sebagai Pembina Atau penasehat Penasehat Kukup lama Pemirsa Dan tentunya Segudang pengalaman Dan segudang cerita Kira-kira nih Pengalaman-pengalaman Menarik apa nih Ketika di komunitas Wande Wajis dulu nih Mas Waduh bang Yang paling Berharga itu Ketika saya ditemukan Dengan Guru kita ya Almar Musad Suryanda Beliau lah salah satu Yang memang Menjadi Pengingat Bahwasannya Kita ini Hidup Sementara Jangan sampai Sia-sia Dan Mati dalam Keadaan Mulia Artinya Memang Waktu yang singkat ini Memang kita harus Maksimalkan dengan baik Untuk Allah Dan hidup ini Adalah Ibadah Jadi bagaimana Setiap detik Dari kehidupan kita ini Kita gunakan Untuk Allah Bekerja pun kita Sebagai Cleaning service Atau menjadi Sebagai Manager Sebuah Perusahaan Ujungnya Ke Allah Artinya Pekerjaan-pekerjaan itu Hanya sekedar Selingan Nah Pemahaman-pemahaman Yang didapatkan Dari guru Dari guru Almarhum Ustadz Suryanda Tersebut Kemudian kita Dipertemukan Dengan Teman-teman Yang Satu Energi Satu Visi Yang membuat Pengalaman-pengalaman Kita dalam Di organisasi One day One use Itu menjadi Sebuah pengalaman Yang berharga Detik demi detik Setiap waktu Kita diingatkan Untuk bisa Bertilawa Atau mungkin Berinteraksi Untuk menyiapkan Program-program Kita akhirnya Ketemu dengan Masjid-masjid Yang sebelumnya Saya Gak tahu Pengurusan masjid Semacam apa Kita ketemu BKM Untuk membahas Sebuah program Dan seterusnya Hal-hal itulah Yang kemudian Membuat Semangat saya Dalam dakwah Ini semakin Besar Jadi kita Ketemu dengan Orang-orang Bahkan Kita ketemu Dengan komunitas Tunanetra Yang gak bisa Melihat Tapi mereka rutin Baca Al-Quran Ada perkumpulan Namanya Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia Sumatera Utara Yang ada Lokasinya Di jalan Sampul Wilayah Ayahanda Tersebut Disitu ada Kantornya Dari Wasilah Odos Kita buat Pengajian Buat program Salah satu Program Mengaji Kemudian Kita mengundang Korinya Ini pengen Berbeda Bang Waktu itu Kita undanglah Kori dari Tunanetra Yang ternyata Suaranya sangat Bagus Masya Allah Suaranya sangat Indah Akhirnya Membuat Saya itu Semakin Merasa Waduh Kita ini belum Ngapa-ngapain Ini Walaupun Kita udah Merasa Buat banyak Program Tapi setelah Bertemu Dengan mereka Jadi kecil Lagi Masya Allah Mereka yang Bisa kita Katakan Gak bisa Ngelihat Rajin Rajin Bang Bahkan Mereka ikut Program One day one One day one One day one Mereka selesaikan Sampai Sekarang Kemarin pun Kita masih Berkomunikasi Apa namanya Mendukung Program-program Yang mereka Jalankan Gitu kan Jadi Disitu juga Menjadi Penguat Bagi kita Yang berada Dalam Organisasi Organisasi Da'wah Khususnya Kita berada Di Odot Kemarin itu Bertemu Dengan orang-orang Hebat Semacam itu Bagaimana Mereka yang Gak melihat Tapi mereka Bisa Menikmati Al-Quran Itulah Salah satu Bukti Kebesaran Dari Al-Quran Tersebut Luar biasa Ini mas Mungkin Sebelum lebih jauh Kalau kita berbicara One day One juice Itu mungkin Kalau kita artikan Di bahasa Indonesia Satu hari Satu juice Ini sebenarnya Komunitas apaan Iya Itu komunitas Untuk Mengajak kita Rutin baca Al-Quran Sebenarnya Sederhananya begitu Jadi Kalau Niat awalnya Teman-teman Di Odot Itu Kepengurusan Odot Itu adalah Mengajak orang Baca hari satu Hari satu juice Sekarang sudah Berkembang lagi Ada namanya Odd half Odd half Kita bilang One day half juice Tengah juice Ada namanya Odd all One day one lembar Satu hari satu lembar Tujuannya apa? Kita ingin Mengajak Orang-orang Yang mungkin Selama ini Kesulitan Untuk rutin Membaca Al-Quran Kita buat programnya Kita buat programnya Kita ajak teman-temannya Untuk saling mengingatkan Dan diikat dalam satu grup Ada adminnya Untuk terus mengingatkan Nah sederhana aja Sebenarnya program yang Dicanangkan oleh teman-teman Odot Sini Sampailah sekarang Membernya itu Ratusan ribu Di seluruh dunia Bang Di seluruh dunia Artinya bukan hanya Komunitas ini Gak hanya di Indonesia Bukan hanya di Indonesia Tapi bahkan ada di luar negeri Kita juga pernah Melaksanakan Atau mengadakan Konferensi Pertemuan Beberapa tahun Sebelum Beberapa tahun yang lalu Saya lupa 2017 Apa 2016 Kita buat pertemuan Kita silaturahim Abbar Ada teman-teman Dari Mesir datang Ada teman-teman Dari Negara-negara lain datang Sehingga Kita semakin merasakan Bahwasannya Komunitas ini Bukan komunitas online Yang sekedar Numpang lewat aja Bahkan sekarang Sudah masuk ke Tahun ke Sepuluh Kurang lebih ya Kalau saya tidak Tidak salah Kurang Sudah Sudah berjalan Sejauh itu Dan ada Nanti di bulan Agustus Tepatnya tanggal 14 Agustus Disini Mereka buat pertemuan Akbar lagi Di Masjid Istiqlal Yang akan dihadiri Wakil Presiden Insya Allah Untuk menghadiri Kegiatan Akbar tersebut Masya Allah Luar biasa Suka dukanya Pasti banyak ini Karena sudah 8 tahun Mengurusi di Komunitas One Day One Juice Tapi saya tidak Mau cerita Masalah dukanya Saya mau cerita Masalah manis-manisnya Biar pemirsaan Ini semangat Karena namanya Da'wah itu Pasti naik turun Ada sukanya Ada dukanya Masya Allah Tapi Saya mau fokusnya Sekarang Karena mungkin Mas Adit Sudah berada Di Mualaf Center Indonesia Untuk di Cabang Medan Mungkin Benar Yang selalu Nanti kita akan cerita Bagaimana pengalamannya Bagaimana dengan Kegiatannya Bagaimana dengan Rintangan-rintangan Da'wah Karena kalau kita Berbicara masalah Mu'alaf Pasti nanti ada Rintangannya Waduh Banyak bang Seru bang itu Insya Allah Nanti kita akan lanjutkan Nanti kita harus Lihat dulu Nah pemirsa Jangan kemana-mana Insya Allah Kita nanti akan Lanjutkan kembali Untuk itu Tetap di Muslim Inspiratif Alhamdulillah pemirsa Kita sudah kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Seorang Muslim Yang sangat luar biasa Perjalanan dakwanya Sungguh-sungguh The best of the best Mas Adit Tadi Di segmen 1 Kita cerita Gimana perjuangan Dahwah Mas Adit Di One Day One Juice Dan sekarang Selama 8 tahun Sebagai pengurusan Atau bergabung Di One Day One Juice Akhirnya One Day One Juice Ditinggalkan Dan Fokus ke Mu'alaf Center Latar belakang Yang buat Mas Adit ini Tertarik ke Mu'alaf Center Ini sebenarnya apa Iya Jadi Kalau saya Tarik ke belakang Kok bisa ke Mu'alaf Center Kok tiba-tiba ditinggal Sebenarnya bukan tiba-tiba juga Karena Mu'alaf Center ini pun Wasilah dari Odos juga Jadi dalam Perjalanan kita Di dakwah Odos Sebagai pengurus Mulai dari program Sampai posisi kita Sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Kita Kita Sudah mengundang Ustadz-ustad dalam program Tabli Kakbar Termasuklah kita Mengundang Stephen Indrawibowo Semacam program Salam TV inilah Kita pengen mengundang Muslim-Muslim Inspiratif Dan pada waktu itu Kita mendengar Tahun 2018 Kita mendengar Nama beliau Sedang naik Ketika Beliau dikenal Sama Netizen ya Orang-orang yang aktif Di Instagram Ketika itu Beliau ini aktif Dalam pergerakan Mu'alaf Pendampingan syahadat Kemudian pembinaan Orang-orang mu'alaf Penyelamatan mu'alaf Dan seterusnya Akhirnya kita mendengar Informasi tersebut Dan tertarik Untuk mengundang beliau Kita undang ke Medan Melakukan safari Dakwah Programnya dari Odos Di beberapa daerah Kita langsung yang dampingi Mulai dari penjemputan Di bandara Sampai pemulangan Kembali ke Bandara Melihat perjalanan kita Kemudian Teman-teman kita Yang mungkin cukup banyak Yang ada di Medan Akhirnya ketika pulang Beliau minta Izin sama saya Mas Adit Izin boleh gak Saya mengundang Atau mengajak Mas Adit terlibat Dalam kepengurusan Mu'alaf Center kita Izin saya Masukkan nama Bang Adit Dalam website kita Nah Saya Menyambut Hal itu Dengan Suka cita Artinya Kapan lagi Saya bisa terlibat Lebih luas lagi Apalagi ini Dalam hal pendampingan Orang-orang yang baru Ingin masuk Islam Dan kita pengen Meneruskanlah kebaikan-kebaikan Yang sudah dibangun oleh Kostifon ini Di wilayah Medan Di wilayah Sumatera Utara Khususnya di kota Medan Awal pikiran saya Pada saat itu Ketika ditunjuk Sebagai relawan Mu'alaf Center Di Medan ini Adalah Membantu mereka yang Minta didampingin Syahadatnya Apa susahnya sih Ketika mereka ada Yang datang Kemudian kita Dimintai tolong Untuk mendampingin Syahadat Dan yang syahadat pun Bukan Yang mendampingin syahadat pun Bukan harus kita Bisa ustad Atau mungkin orang masjid Kita hanya bantu Memfasilitasi Atau menemani Tempat dimana Nanti mereka akan syahadat Pertama ada yang Bersyahadat Kemudian Kita dampingin Kemudian kita informasikan Dan ternyata Mendapatkan respon yang baik Ternyata Yang satu Orang kita dampingi Pertama kali kita dampingin syahadat Ini punya masalah Nah artinya Dia tidak mendapatkan Izin dari keluarganya Dan posisinya Ketika itu Dia Dalam keadaan Dalam posisi Masih duduk Di bangku perkuliahan Nah Udah Waktu Akhir lah Hitungannya Jadi Sudah mau lulus Dan itu menjadi Menjadi Kebingungan Buat dia sendiri Dan dia datang Minta nasihat Pertolongan Bagaimana nih selanjutnya Nah disitulah Kemudian kita Berusaha Melakukan pendampingan Kemudian mencari Jalan keluar Kemudian sampai Kita mencari Tempat tinggal Sementara Ketika beliau Terusir Dari tempat Tempat Kos-kosannya Waktu itu Supaya dia Mendapatkan Apa namanya Lingkungan muslim Yang lebih baik Agar lebih mudah Ibadahnya Dan seterusnya Dan seterusnya Dari situlah Kemudian saya Menyadari Bahwasannya Urusan ini Ternyata Lebih Perlu Mendapatkan Perhatian Dari kita Artinya Kalau selama ini Kita berada Dalam organisasi Da'wah Khususnya di Odots Kita berhadapi Dengan orang Yang sudah Mungkin Islamnya Sudah lama Artinya Tinggal butuh Penguatan-penguatan Yang lebih lanjut Tidak Bukan Kita mencari Tantangan Tidak Tapi Ya Hanya sebatas itu Tapi ketika berhadapan Dengan mu'alaf Ini kayak ada sensasi Sendiri ini Ketika kita Ada Degdegannya Ketika ada rasa Was-wasnya Ketakutannya Gimana nih Kalau misalnya Keluarganya datang Dan seterusnya Tapi pernah gak sih mas Dilabrak Atau mungkin Jangan tanya mas Kita sampai Tahapan Pengurusan Atau penyebutan Jenazah Jenazah-jenazah Mu'alaf Yang Kemudian Dijemput Kembali oleh Keluarga non-muslimnya Kemudian Mereka sudah Dimasukkan peti Dan kita jemput Tapi sebelum Sempat dikubur Belum Belum sempat dikubur Jadi kita sudah Sudah melakukan itu Dua kali lah Dalam perjalanan ini Yang terakhir itu Beberapa bulan yang lalu Ketika kita Menjemput Saudara Mu'alaf kita Yang meninggalnya itu Di Sumatera Barat Mas Meninggalnya Sumatera Barat Masih muda Masih kuliah Di salah satu universitas Di sana Meninggalnya Kesetrum Mendadak Nah Posisinya di Sumatera Barat Itu Dia sudah dikavani Sudah dimandikan Sudah dikavani Tetapi keluarganya Pengen lah Minta tolong Tolong lah Dibawa ke Tempat kita Mama Keluarganya pengen lihat Akhirnya karena Dia posisinya Tidak ada keluarga Di sana Kemudian ada Permintaan semacam Itu dibawalah Kesana Dari Sumatera Barat Menuju ke Tapsel Uh jauh Tapsel Kemudian dari Tapsel itulah Si jenazah itu Rencananya akan Disemayamkan Diluar dugaan Ternyata Ternyata Keluarganya Menginginkan Dia ini Dimakamkan Secara agama Sebelumnya Dibukalah Kain kafannya Kemudian didandani lah Seperti Apa namanya Prosesi Agama mereka Sebelumnya Dan Teman-temannya Yang mendampingi Karena posisinya Hanya mendampingi Tidak punya kekuatan Apalagi wilayah Yang mereka datangnya itu Hampir 100% Adalah Wilayahnya Agamanya Beliau Tersebut Agama sebelumnya Nah Karena gak punya kekuatan Sehingga Dia gak bisa Melakukan perlawanan Hanya sekedar Memberikan informasi Sampailah informasi itu Masuk kepada kita Dan prosesnya Cukup lama itu Dua hari juga Sampai akhirnya Kita mendapatkan Tim Yang mau menolong Terjun Untuk menjemput Jenajah tersebut Artinya Kita ini Memang tidak terjun Secara langsung Tapi ketika kita Sudah Menasbihkan diri kita Sebagai mualap senter Otomatis Kita ini menjadi Pintu pertama Untuk dihubungi Orang-orang yang Mendapatkan Permasalahan Terkait mu'alaf ini Kita mendapatkan Informasi Dan kita lah Kemudian berpikir Hubungi siapa ya Kemana ya Dan seterusnya Jadi akhirnya gimana Mas endingnya Karena kita punya Latar belakang Sebelumnya di organisasi Odots ini Mas Di organisasi Da'wah ini Sebelumnya Sehingga dari situlah Kita punya Membangun jaringan Pertemanan dari Mana-mana Dari Muhammadiyah Ke Al-Wazliah Kemudian dari Komunitas da'wah lainnya Sehingga inilah Kemudian memudahkan kita Untuk berkomunikasi Bertemu dengan Lembaga-lembaga da'wah Yang ada di daerah Sampailah terhubung Ke salah satu Ustadz Atau Pengasuh Pondok Kesantren Di sana Dan mereka lah Yang kemudian Menjadi jembatan kita Untuk menjemput Jenajah tersebut Akhirnya keluarganya Alhamdulillah Dengan mediasi Yang Dengan apa Dengan Mediasi yang Baik Tidak ada kekerasan Akhirnya kita Jemput kembali Karena jelas Sertifikatnya ada Secara usia pun Dia sudah melebih 21 tahun Ada saksi-saksi juga Yang mendukung Dia ini Sudah masuk Islam Dan seterusnya Jadi Sebenarnya tidak ada Kekuatan secara hukum Bagi mereka Keluarga yang Keluarga dia Keluarga kandung dia Yang masih belum Islam Untuk Menguburkan dia Secara agama Sebelumnya Nah itulah yang Kemudian Allah izinkan Jenazah itu Bisa kita jemput Dan kita kebumikan Kembali secara Islam Masya Allah Ini pengalaman Luar biasa Ya Jadi Hal-hal semacam itu Tidak kita dapatkan Di perkuliahan dulu Mas Tapi itu Mengalir aja Karena punya semangat Bagaimana Urusan-urusan mereka ini Bisa terfasilitasi Paling tidak Kita sudah terjun Terlibat Iftiyar Dalam Proses ini Mas Sebenarnya Sudah berapa lama Mas Hadid Jadi pengurus Mualap Center Kita aktif Dari 2018 Jadi kalau memang Dirata-ratakan 2018 Sampai 2022 Ya Sekarang ini Tahapan kita Sudah masuk Mendampingi Setiap bulannya 10 orang bersyahadat Ada aja tuh mas Untuk di daerah Kota Medan ini Per bulannya Pasti ada Sejauh ini ada Dirata-ratakan Sudah 10 orang lah Sekarang ini Jadi beberapa bulan Kebelakang Dan kita juga Agak menyangka Sampai Sampai Artinya peningkatan Jumlah orang yang bersyahadat Setiap bulannya itu Terus bertambah Artinya memang Kita menyadari Orang-orang yang sudah Memperhatikan Islam ini Orang-orang yang sudah Merasakan keindahan Islam ini Kita bicara orang-orang yang Belum menjadi orang Islam ini Orang-orang di luar Islam ini Sudah merasakan keindahan ini Kebaikan Islam ini Kemuliaan agama ini Namun belum tahu nih Gimana caranya Atau mungkin sudah tahu caranya Nanti gimana setelahnya Nanti Atau mungkin ketika Mereka akan dihadapi masalah Bagaimana nanti pendampingannya Nah Inilah yang kita berusaha Untuk hadir Mencoba mengakomodir Kebutuhan-kebutuhan tersebut Nah Biasa itu didampingi Sampai kapan sih mas? Sampai kemudian Kita nggak tahu ya batasannya Karena kita pun Dari awal Sampai sekarang ini pun Ada mu'alaf-mu'alaf Yang kita dampingi Sampai sekarang Penguatan iman ini Untuk satu orang Itu butuh pikiran yang banyak Tenaga yang banyak Materi yang mungkin Tidak sedikit juga Tapi Kita punya Allah yang maha kaya Jadi nggak perlu kita khawatir Disinilah Kenapa saya Bukan mereka yang butuh mas Sebenarnya Kitalah yang butuh dakwah ini Masya Allah Kitalah yang butuh Mendampingi mereka Karena banyak Pahala-pahala yang melimpah Dalam perjalanan ini Masya Allah Dan banyak ilmu-ilmu Yang kita dapatkan Untuk penguatan Atau nasihat diri kita Bukan untuk mereka Sebenarnya Untuk kita Selama kita pun Niatnya lillahi ta'ala Ikhlas Jadi banyak Pemahaman-pemahaman baru Ketemu dengan orang-orang Yang baru Inilah yang membuat kita ini Terjaga mas Ya Allah mas Ini kalau misalnya Terbuka air kita sedikit Ini nggak masuk Kamera ini ke saya Malu Kalau ini Mewancarai Kita ini Tapi karena Allah Yang maha baik Ini ditutupi nih Kita nih Sehingga Allah izinkan Kita bertemu Dan kita berbicara Pengalaman yang baik Ini kalau pengalaman buruk Udah lah Nggak layak tayang ini Mungkin begitu arah Iya Mas Bentuk kegiatan Untuk menguatkan iman Dari mu'alaf itu Kira-kira Apa aja yang pernah dibuat Sama teman-teman Di mu'alaf center Aduh ini Ini kalau program-program Yang kita lakukan Rutin sampai sekarang ini Alhamdulillah Semacam kajian Kajian rutin Setiap pekannya ya mas Setiap hari Jumat Kita ada kajian Tauhid lah ya Nasihat-nasihat Penguatan iman Penguatan Islam Tauhid aja Fondasinya mas Bagaimana Kenapa sih Kita harus sholat Kenapa sih Siapa sih Allah Kenapa sih harus Menyembah Allah Begitu aja Seputar itu aja Karena mu'alaf-mu'alaf ini Tidak jauh dari Urusan perut Ekonomi Jangan sebenarnya Bukan mu'alaf aja Kita semua pun Tidak jauh dari urusan perut Gara-gara urusan perut Sholat ditinggalkan Sholat diabaikan Dan lain sebagainya Jadi Permasalahan umat Sekarang ini Khususnya mu'alaf Adalah Tauhid yang lemah Bagaimana Allah Itu yang maha memberi rezeki Allah yang memberikan pertolongan Bagaimana Allah Yang maha pengasih Allah maha penyayang Kalimat Bismillahirrohmanirrohim Hanya sekedar Dilafaz aja Tapi gak kita maknai Sesungguhnya Atau mungkin kita lupa Syahadat kita Makanya kita perbarui Dalam sholat kita Tapi kita gak Kita gunakan Syahadat kita Dalam kehidupan kita Inilah yang kita ingatkan Bagaimana kalimat Ashadu Allah Ilaha illallah Ashadu anna muhammada rasulullah Ternyata cuman dilafaz aja Cuman hanya sekedar Keyakin aja Tapi gak berwujud Dalam perilaku kita Yang kita Tuhan kan Manusia masih Yang kita Tuhan kan Pekerjaan aja masih Dan seterusnya Dan lagi-lagi ini adalah Pengingat buat diri Ternyata sholat aja Yang kita ucapkan Syahadat itu Belum cukup Untuk mengingatkan kita Ketika kita gak melakukan Bentuk Dalam bentuk Tingkah lakunya Kayak ada Yang baru bersahadat Itu kan biasanya Dikasih hadiah Ya Setahu saya gitu Kalau di Mu'alap Center Medan Ada mas ya? Ada Tapi kita tahan dulu mas Kita tahan dulu Insya Allah nanti Kita akan lihat nih Kira-kira Apa sih biasanya Yang Hadiah yang diberikan Oleh teman-teman Dari Mu'alap Center Untuk menguatkan Dan mungkin Untuk membuat Apa ya Daya tarik mungkin mas Untuk para-para mu'alap Insya Allah nanti Kita akan lihat Setelah jeda yang berikut ini Nah Mirsa Alhamdulillah Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan Nah ini sudah ada Beberapa Bingkisan nih mas Iya Boleh saya lihat nih mas Boleh silahkan Silahkan Nah ini salah satu Bingkisan Kalau Apa ya Kalau ada yang bersahadat Biasanya dibekali Dengan beberapa Seperti kitab Ya Alhamdulillah Ada pegangannya Benarnya Mungkin ada Pedoman Salat juga ada Supaya nanti Dia belajar salat Benar Bisa langsung baca Disini mas Ini simple sih Yang ini Kemudian Cara baca Quran Pakai ikrok Itu di ikrok Ya insya Allah Luar biasa Dan ini Ini sarung Mas Bahkan juga Kalau ada yang menitipkan Mau kena Kita titipkan juga Kita sampaikan juga Mau kena Dan artinya memang Gak semua juga Si mu'alaf yang menerima ini Kadang-kadang mereka juga Ketakutan untuk menerima ini Karena kondisi mereka Yang masih sembunyi-sembunyi Gitu kan Jadi Dan juga Keterbatasan stok Kadang-kadang kita juga Gak punya stok Untuk ini Ya kan Artinya selama memang Persediaan masih ada Kita akan sampaikan lah Mohon maaf nih Mas Hadid Ini kan gak ada yang gratis Pasti ini semua disediakan Nah beli Walaupun nanti ujung-ujungnya Kan jadi wakaf Kalau boleh tahu Mas Hadid Dari mana Kalau saya membahasakannya ini Mas Ini semuanya karena Allah Dari Allah lah Awalnya semuanya Kemudian Allah lembutkan Hati hamba-hambanya Yang memberikan Atau Kenal sama kita Tahu pergerakan kita Nah itulah kemudian Banyak yang menitipkan Mas aku boleh gak nitip Buku-buku ikro Nitip Al-Quran Kemudian Apa namanya Titip zakat Infa Sedekahnya Karena cerita-cerita Dari Mas Dari Bang Hadid Itu Kayaknya Mereka ini membutuhkan Dan yang paling awal Untuk memulainya Adalah diri kita Dari kita dulu Dari kita Dari keluarga kita Bahkan keluarga kita Inilah supporter utama Sehingga kita Bisa berjalan Sampai sejauh ini Kalau dibilang orang Wah ini pasti Donaturnya besar-besar Enggak Allah yang maha besar Allah yang datangkan Enggak ada dana Dari pusat gitu Misalnya Mas Hadid Enggak Jadi emang dari teman-teman aja Bang Ini bang Liputan-liputan semacam ini Ini menjadi salah satu jalan Yang kemudian Melembutkan hati Mungkin diantara Penontonnya Mungkin diantara Viewernya Ini dimana Bang Ini lokasinya dimana Bang Ada gak CP-nya Dan itulah yang kemudian Menjadi jalan penghubung kita Sehingga Kemudahan-kemudahan Yang Yang akan dimanfaatkan oleh Mu'alaf ini Bisa didapatkan Tapi kebanyakan orang Datang kesini Ngantar Mas Hadid Bahkan diantara mereka Akhirnya dia sendiri Dia ngontrak Sebuah tempat Sama anak-anaknya Tiga Dia memang ada pekerjaan Tapi untuk memulai kehidupan baru ini Butuh modal Akhirnya dia Pikirkan Oh mungkin pinjaman online ini Bisa menjadi solusi Ternyata Satu pinjaman online ini Gak beres Tambah lagi pinjaman online berikutnya Berikutnya Berikut-berikutnya Sampai sepuluh Dan semuanya menyerang dia Menyerang teman-temannya Kemudian Akhirnya Aibnya pun sedikit Banyaknya kan Jadi kebuka Sama teman-teman yang lainnya Dia gak tau Mau kayak gimana Perempuan lagi Dia bercerita Kita gak punya dana nih Saya bilang Kembalikan sama Allah Apa yang Apa yang kakak punya Barang terbang yang kakak punya Saya punyanya handphone ini Mau gak sedekah Mau insya Allah Akhirnya Disedekahkan itu Handphone Bukan berarti itu langsung ada pertolongan Memang saya menceritakan Bahwasannya Kondisinya seperti ini Ada yang kemudian Tertarik Dengan cerita kita Dia nitipkan Total dana hutangnya 20 juta Dia titipkan 1 juta Terkumpulah sama saya 2 juta Saya serahkan Alhamdulillah Dia bersyukur Dia selesaikan Satu urusan Di satu pinjaman online Padahal yang dia pinjaman online Itu ada 10 Ada 9 lagi Ada 9 lagi Dan bunganya Terus bertambah Dia hubungin lagi Bang Adit Gimana ya Saya gak punya apa-apa lagi Boleh gak saya bersedekah tenaga Boleh gak saya Menginfakkan tenaga saya Oh silahkan Karena memang kita gak punya dana Akhirnya dia sedekahkan tenaga Dia Dia ngepel Sebelum berangkat ke masjid Ngepel masjid Orang masjid Eran Loh kakak Janganlah ngepel-ngepel sini Kakak Apa Ini tugas kami Gitu lah mungkin Percakapan diantara mereka Tapi dia tetap ngotot Gak apa-apa pak Saya ada niatan Ingin Menghapuskan dosa-dosa saya Nah Kemudian Selang berapa Waktu kemudian Informasi Tentang Si kakak ini Saya coba angkat Di media sosial Tepatnya di instagram saya Itu ada yang melihat Ada yang melihat Kemudian bercakap Saya monitip Infak saya Untuk mu'alaf-mu'alaf Oh alhamdulillah Ini pas kebetulan Ada yang butuh Kenapa Mu'alaf ini Saya ceritakan Dia dalam kondisi hutang Hutang riba Dia seolah single parent Dan seterusnya Akhirnya Dia Jawab lagi Coba berapa total hutangnya Saya tanya Total hutangnya Sama dia Oh bang Total hutangnya hampir 20 juta Saya sampaikan lagi Saya mungkin dalam hati Mau gak dia bantu ini Atau dia mungkin cuma main-main aja Tetap saya sampaikan Bu Hutangnya sekitar 20 juta Oke Sebentar lagi Saya transfer Dan Usahakan Dia berjanji Bertobat Untuk tidak melakukan Hal yang serupa Saya sampaikan itu Dan kemudian Ditransfer betul Saya serahkan sama dia Dia sujud Nangis Lama sekali Saya ada rekamannya Masya Allah Nanti mungkin bisa Kalau Waduh luar biasa Jadi Bisa kita putarkan Itulah Hal-hal Kayak ginilah Yang kita yakini Bahwasannya Kita gak terpatok Sama satu lembaga Pusat Selama kita punya Niatan baik Kita informasikan Mas Hadid Katanya nih Hari ini Mau datang Seorang yang akan Bersahadat Iya benar Kalau gak keberatan Mungkin kami boleh Ikut nunggu disini Siap Dengan kegiatan Mas Hadid Kira-kira bagaimana Proses pencadatan itu Mas Hadid Mereka pemirsa Langsung aja kita Lihat bagaimana prosesnya Kita tunggu dulu nih Siap Nama mirsa Alhamdulillah Nampaknya Mualafnya Calon mu'alaf Sudah datang Ada Bang Tommy tadi Bang Tommy Bang Tommy Kalau boleh tahu Kok bisa tertarik Mau masuk Islam Kenapa sih Saya sih Dari kecil Sekolah Memang banyak Belajar apa ya Tentang agama ya Maksudnya Pernah belajar di Islam juga Pernah Kristen juga Memang Kalau waktu Sekolah zaman dulu kan Pasti Bajar agamanya banyak Sedikit banyaknya Dapat pelajarannya Dari situ ya Baik Insyaallah Alhamdulillah Mungkin langsung aja Ke Mas Hadid Iya Terima kasih Bang Sangat Masya Allah Ini Bukan Apa ya Bukan orang bayaran Ini Bang ya Ini gak setting Tiba-tiba Kemudian ada syuting Kemudian kita Buat Ada Proses pencahadatan Tapi memang ini Kodarullah Memang sebuah Apa namanya Skenario yang sudah Direncanakan oleh Allah Kita bertemu Dalam suasana syuting Pada Siang hari ini Dan Alhamdulillah Bang Tommy yang Sudah punya Niatan kuat Untuk berpindah Keyakinan Menjadi seorang Muslim Tentunya kita Menyambut baik Hal ini Dan kita Sama dengan Pendampingan-pendampingan Sebelumnya Kita selalu Menyambutnya dengan Penuh sukacita Karena kita akan Bertambah saudara Seiman yang baru lagi Nah insya Allah Kita akan langsung Pendampingan syahadat Yang tadi Seperti saya sampaikan Abang tinggal baca nih Surat pernyataan Masuk Islam Dan nanti Kita akan bantu Proses pelakalan Dua kalimat syahadatnya Oke ya Tapi sebelumnya Kita pengen Pastikan Abang masuk Islam ini Berpindah keyakinan Menjadi seorang Muslim Ini benar-benar Merekinan sendiri kan Bang ya Benar sekali Gak ada paksaan Dari siapapun ya Gak ada Sudah direstui juga Dari pihak orang tua juga Alhamdulillah Dapat direstui juga Dari orang tua itu Sudah menjadi sebuah Modal yang berharga Untuk Abang lebih mendalami Agama ini Gitu ya Berarti memang Gak ada paksaan Gak ada tekanan Dan dalam keadaan Sadar ini ya Bang ya Gak dalam keadaan mabuk kan Gak ada pengaruh siap Pengaruh siapapun ya Ini untuk meluruskan fitnah Bahwasannya Islam ini Memang hadir kepada hati Orang-orang yang Menjemput hidayahnya Murni Gitu Gak ada iming-iming apapun Gak ada motivasi apapun Hadir dari Keikhlasan Dan keinginan Dari orang tersebut Ya Bang ya InsyaAllah Baik Abang silahkan baca Surat pernyataan Yang sudah disiapkan Mualab Center Mulai dari awal Sampai kemudian Nanti Kalimat ini Dan insyaAllah Proses cahadatnya Kita akan bantu Silahkan Bang Surat pernyataan Masuk Islam Saya Yang bertanda tangan Di bawah ini Tersama Tommy Tempat tanggal lahir Mempawah 22 Agustus 1984 Beralamat di Kampung Jatiwaru Blok A Nomor 80 Waru Parung Menyatakan Bahwa Mulai hari ini 28 Juli 2002 Di Medan Indonesia Saya memeluk Agama Islam Tanpa ada Paksaan dari Pihak manapun Juga dan Saya dalam keadaan Sehat jasmani Dan rohani Dalam Menyatakan hal ini Dan disaksikan oleh Dua orang saksi Yang ikut bertanda tangan Di surat ini Dan semenjak surat ini Ditatangani Saya Menyatakan Meninggalkan Semua kepercayaan Saya sebelumnya Serta Saya menitipkan Pengurusan Rasa saya Agar diurus Dan Dimakamkan Sesuai dengan Syariat Islam Oleh Mualaf Sentar Indonesia Dan Saya Menyatakan Bersedia Untuk mengucapkan Dua kalimat Syahadat Yaitu Masya Allah Ini Abang Sudah Membaca surat Pernyataan tersebut Dan sekarang Sudah Siap untuk kita Dampingin syahadatnya Dan disaksikan Sama teman-teman Dari Salam TV Boleh Salamon kita Abang ya Boleh Lihat saya Abang ikutin Apa yang saya Sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah Arrohman Arrohman Arrohim Arrohim Ash'hadu Ash'hadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa Ash'hadu Wa Ash'hadu Anna Anna Muhammadan 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 Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Tidak ada sesembahan Tidak ada sesembahan Yang layak disembah Yang layak disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwasannya Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Alhamdulillah InsyaAllah InsyaAllah Jadi Alhamdulillah ya Hari Sebagai pendamping Bang Samet juga Ini dan teman-teman Salam TV Yang menyaksikan Proses syahadat ini InsyaAllah Bang Tommy juga Kami sangat senang sekali Bang Ini Senangnya ini bukan Dibuat-buat Ya Allah Ini Ada rasa haru Walaupun kita Udah dampingin syahadat Mungkin seratus kali lah Lebih di atas seratusan Tapi tetap aja Ada rasa bahagia Rasa senang Dan inilah Kenapa kita bertahan Disini Bang Kita Banyak mendapatkan Inspirasi Penguatan Dalam keislaman kita Belum tentu kita Islam yang bertahun-tahun ini Kondisinya lebih baik Daripada orang yang baru masuk Islam ini Bahkan kita cemburu Orang yang masuk Islam ini Dibersihkan dari segala dosa-dosa Dan kesalahan-kesalahan InsyaAllah ya Jadi Kami ucapkan selamat lah ya Bang Tommy Sudah resmi menjadi seorang Pemeluk agama Islam Artinya Abang Sudah siap Untuk menjalani Kewajiban-kewajiban Abang sebagai seorang muslim Dan meninggalkan Segala apa yang sudah Dilarang dalam agama Islam ini Kalau mungkin Dalam Apa namanya kehidupan Abang sebelum muslim ini Abang terbiasa Mungkin pernah Makanan-makanan yang dilarang Tapi Dalam Islam ini Sudah ada batasan-batasannya Artinya Abang sudah harus meninggalkan itu Banyak sekali Banyak sekali nanti yang mungkin Abang akan harus pelajari InsyaAllah Kita akan siap Mendampingi Abang Terkhusus untuk dokumen Sertifikat mu'alaf ini Kita akan bantu Prosesnya Keluar dari KUA Gratis Tidak ada biaya Ya Jadi Kita juga ada Siapkan bikisan juga Dari orang Ya boleh Terima InsyaAllah Ini bisa diterima Nanti mudah-mudahan bisa Dimanfaatkan lah Sesuai dengan kebutuhan Ya Sekali lagi selamat ya Bang ya Jadi Begitu ya Bang selamat MasyaAllah MasyaAllah Tambah saudara kita Mas Hadid hari ini Ya Bang Ini Di luar Skenario nih Bang Kita tidak ada janjian Sebelumnya Janjian atau apapun Ya MasyaAllah Ya Alhamdulillah Makasih Mas Hadid Sudah meluangkan waktunya Dan berbagai pengalaman Ya dan juga kepada Pak Hari Ya udah datang kesini Dan MasyaAllah Ahlan wassalan Buat Bang Tommy Alhamdulillah Sekarang udah jadi saudara kita Kapan Ada waktu Kalau mau main-main ke Salam TV Silahkan nanti main MasyaAllah Gak jauh di Pulunya ya Pulunya Pulunya Kita di Tanjung Murawa Kantor kita MasyaAllah Ya Alhamdulillah Nah pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Di kesempatan kali ini Semoga saja Ya kisah yang disampaikan Oleh Mas Adid Dan juga Tadi Proses Pensehadatan Dari Bang Tommy Menjadi inspirasi Bagi kita semua Buasannya Seluruh manusia Ya Ada kesempatan Untuk memperbaiki diri Seluruh manusia Ada kesempatan Untuk berjuang Di jalan dakwah Ya Semoga kita terinspirasi Dari kisah ini Kita tutup Dengan doa Sampai jumpa Di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton